Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi kita di Ekonomika Channel Di video kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan materi tentang Perkoperasian Yaitu mengenai Perhitungan SHU Bagi teman-teman yang baru bergabung Dengan channel ini untuk mendukung channel ini Lebih berkembang lagi ke depannya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya Namun perlu juga disampaikan Jika nanti di dalam pembahasan Pada materi ini Ada materi yang sifatnya miskonsepsi Atau mungkin Ada materi yang Berbeda pengaman dengan teman-teman semuanya Silahkan diketik di kolom Komentar Oke kita langsung saja Pembelajaran pada hari ini adalah Mengenai Perhitungan atau menghitung Sisa hasil usaha Atau SHU Sebelum kita Soal berkenaan dengan Pembagian SHU Alangkah baiknya Terlebih dahulu Kita mengetahui Pengertian apa itu SHU Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 Menyatakan bahwa Sisa hasil usaha Merupakan pendapatan koperasi Yang diperoleh dalam Satu tahun buku Dikurangi dengan Biaya Penyusutan Pajak Dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan Kemudian dilanjutkan pada Ayat 2 Sisa hasil usaha Setelah dikurangi dan Macadangan Dibagikan kepada Anggota Koperasi Serta Digunakan untuk Keperluan pendidikan Perkoperasian Dan keperluan lain Dari Koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota Jadi Dari Undang-Undang ini Kita bisa memahami Bahwa SAU Atau sisa hasil usaha ini Merupakan Pendapatan koperasi Dikurangi dengan Pengeluaran-pengeluaran Koperasi Baik biaya-biaya Yang dikeluarkan Termasuk penyusutan Apakah itu pajak Dan kewajiban Yang dilakukan oleh Koperasi pada tahun yang bersangkutan Artinya disini Bahwa Kalau kita bawakan Kepala konsep Kehidupan kita Sehari-hari SAU Koperasi ini Merupakan Laba Koperasi Nah Jadi setelah Koperasi ini Mendapatkan Laba Maka ada bagian Laba yang nanti Yang akan dibagikan Kepada anggota Sebagai balas jasa Mereka sudah Bergabung dengan Koperasi Namun perlu kita Ketahui bersama Bahwa Perhitungan Pembagian SAU Koperasi Ini bisa dilakukan Jika ada beberapa Syarat yang harus Dipenuhi Begitu Yang pertama adalah Harus ada SAU total koperasi Artinya untuk Membagikan SAU tersebut Dia memang harus ada SAU-nya Begitu Kemudian yang kedua adalah Persentase SAU anggota Jadi dalam hal ini Harus ada Berapa persen SAU yang akan Dibagikan Untuk anggota Yang ketiga Total transaksi usaha Kemudian yang keempat Adalah simpanan Semua anggota Atau simpanan Atau modal koperasi Baik itu simpanan Pokok maupun Simpanan Wajib Kemudian yang kelima Jumlah simpanan Peranggota Jadi harus ada Catatan Atau Pembukuan Dimana Disana tertera Berapa simpanan Peranggota Baik itu simpanan Pokok maupun Simpanan Wajib Kemudian yang keenam Bagian SAU Untuk simpanan Anggota Ini harus jelas Begitu ya Kemudian bagian SAU Untuk transaksi usaha Dan yang terakhir Yang kedelapan Harus ada Total Seluruh Transaksi usaha Jadi Beberapa syarat Ini harus terpenuhi Agar Koperasi Bisa Melakukan Pembagian SAU Kepada Anggota Nah Apa saja Bentuk SAU Tersebut Pertama Bentuk SAU Yang dibagikan Adalah Jasa modal Atau Jasa simpanan Yang kedua Ada jasa anggota Atau disebut juga Jasa usaha Kita akan jelaskan Yang pertama Adalah Jasa modal Atau jasa simpanan Jasa modal Atau jasa simpanan Adalah Jasa Yang diberikan Kepada anggota Berdasarkan Besar kecilnya Simpanan anggota Tersebut Di kooperasi Nah Artinya disini Bahwa Berapa besar Kita memberikan Sumbang sih Atau Simpanan Baik simpanan pokok Maupun simpanan wajib Kepada kooperasi Makin besar Simpanan pokok Atau simpanan wajib Maka Juga akan Besar bagian Yang akan diberikan Untuk jasa modal Kepada anggota Dimana Kita ketahui Untuk jasa modal Setiap anggota itu Rumusnya adalah Simpanan anggota Baik simpanan pokok Maupun simpanan wajib Dibagi dengan Total simpanan kooperasi Artinya disini Total simpanan pokok Ditambah Simpanan wajib Seluruh anggota kooperasi Dikalikan Dengan bagian Sahu Untuk jasa modal Yang akan dibagikan Sebut Yang kedua Jasa anggota Atau jasa usaha Jasa anggota Adalah jasa Yang dibagikan Kepada anggota Berdasarkan Kontribusinya Pada kooperasi Sesuai dengan Jenis kooperasinya Nah Artinya disini Bahwa Seberapa besar Kontribusi Anggota Terhadap kooperasi Misal Kalau dia Kooperasi Konsumsi Kalau dia Kooperasi Konsumsi Sahu Tiap anggota Itu didasarkan Kepada Pembelian Yang dilakukan Oleh anggota Kepada kooperasi Jadi Semakin banyak Pembelian Yang dilakukan Oleh anggota Kepada kooperasi Maka Juga akan Semakin banyak Sahu Yang akan Diterimanya Nanti Begitu Jadi Kita kembali Jadi Untuk Sahu Setiap anggota Itu adalah Pembelian Anggota Kepada kooperasi Dibagi dengan total Pembelian Kooperasi Maksudnya disini adalah Berapa banyak Kooperasi Menjual kepada Anggota Begitu Kepada seluruh Anggota Jadi total penjualan Sebenarnya ini ya Total penjualan Kooperasi kepada Seluruh Anggota Dikali dengan Bagian Sahu Untuk Jasa Anggota Yang kedua Kalau kooperasinya Itu adalah Kooperasi Simpan Pinjam Atau Kooperasi Kredit Nah Sahu Berdasarkan Ini adalah Pinjaman Anggota Artinya Seberapa Banyak Anggota Itu Meminjam Buang Di Kooperasi Dibagi Dengan Total Pinjaman Kooperasi Kepada Seluruh Anggota Dikali Dengan Bagian Sahu Untuk Jasa Anggota Jadi Ini adalah Sahu Tiap Anggota Selanjutnya Kita Bahas Soal Pembagian Sahu Soal Nomor Satu Sahu Kooperasi Konsumsi Maju Pada Tahun 2018 Memperoleh Sahu 50 Juta Rupiah Sahu Itu Dibagi Kepada Anggota Dimana Dalam ADART Pengalokasiannya Adalah Sebagai Berikut 20% Untuk Tanah Jadangan 20% Untuk Jasa Modal 25% Untuk Jasa Anggota 10% Dana Pengurus 5% Dana Sosial 5% Dana Pendidikan 5% Dana Pembangunan Lingkungan 10% Dana Pergawai Maka Nanti Kalau kita Hitung Berapa Alokasian Masing-masingnya Kita Dapatkan Seperti Tabel Berikut Dimana Dana Cadangan Adalah 20% Dari 50 Juta Ini adalah Sahu Yang Dibagikan Dapat Untuk Dana Cadangan Itu Sebanyak 10 Juta 500 Begitu Pula Dengan Biasa Modal 20% Dari 50 Juta Dapat Nilainya 10 Juta Kemudian Biasa Anggota 25% Dari 50 Juta Nilainya Adalah 12 Juta 500 Ya Sampai Nanti Kedana Pekawai Sebanyak 5 Juta Jadi Kalau Kita Jumlahkan Nilainya Ini Nilainya Ini Nilainya Akan Sebesar SHU Yaitu Sebanyak 50 Juta Oke Kita Langsung Ke Perhitungan SHU Nah Jika Pak Ibrahim Sebagai Anggota Mempunyai Simpanan Pokok 500 Dan Simpanan Wajib 2 Juta 500 Sedangkan Total Modal Koperasinya Adalah 60 Juta Rupiah Pak Ibrahim Berbelanja Di Koperasi Senilai 1 Juta Rupiah Dan Total Penjualan Atau Total Penjualan Koperasi Ini Sebanyak 40 Juta Rupiah Maka Berapakah SHU Yang Diterima Pak Ibrahim Nah Jadi Untuk Yang Pertama Berapakah SHU Yang Diterima Oleh Pak Ibrahim Yang pertama Kita Lihat Dari Jasa Modal Atau Jasa Simpanannya Terlebih dahulu Seperti Yang Sudah Bahas Tadi Bahwa Pak Ibrahim Memiliki Jasa Simpanan Pokok Itu Sebanyak 500 Rupiah Dan Simpanan Wajibnya Adalah 2 Juta 500 Maka Kita Dapatkan Nanti Modal Pak Ibrahim Seluruhnya Adalah Sebanyak 3 Juta Nah Berapakah Jasa Modal Yang Akan Diterima Oleh Pak Ibrahim Dimana Kita Dapatkan Dari Ini Adalah Modal Pak Ibrahim Sebanyak 3 Juta Dibagi Dengan Total Modal Koperasi Sebanyak 60 Juta Dikali Dengan 10 Juta Yang Merupakan Jasa Modal Nah Jadi Dari Sini Kita Dapatkan Maka Jasa Modal Yang Diterima Oleh Pak Ibrahim Adalah Sebanyak 500 Rupiah Kemudian Jasa Anggota Atau Jasa Usaha Kita Ketahui Pak Ibrahim Ini Melakukan Pembelian Dikoperasi Sebanyak 1 Juta Rupiah Ini Adalah Pembelian Pak Ibrahim Kemudian Total Penjualan Seluruh Penjualan Koperasi Kepada Seluruh Anggota Ini Adalah Sebanyak 40 Juta Rupiah Berarti Kita Dapatkan Disini 1 Juta Rupiah Yang Merupakan Pembelian Yang Dilakukan Oleh Pak Ibrahim Dibagi Dengan Total Penjualan Koperasi Kepada Seluruh Anggota Sebanyak 40 Juta Dikalikan Dengan SHU Yang Dibagikan Dalam Bentuk Usaha Kepada Anggota Adalah Sebanyak 12 Juta 500 Maka Kita Dapatkan Nilainya Sebanyak 312 500 Rupiah Jadi Ini Adalah Jasa Usaha Yang Diterima Oleh Pak Ibrahim Maka Berapa KSHU Yang Diterima Oleh Pak Ibrahim Secara Keseluruhan Jumlahnya Adalah Jasa Modal Sebanyak 500 Dan Jasa Usahanya Sebanyak 312 500 Maka SHU Yang Diterima Oleh Pak Ibrahim Adalah 812 500 Rupiah Oke Kita Lanjutkan Ke Contoh Soal Yang Kedua Besaran SHU Koperasi Simpan Pinjam Mak Ngur Pada Tahun 2010 Adalah 40 Juta Rupiah Berdasarkan Pencatatan Jumlah Simpanan Anggota Sebanyak 60 Juta Rupiah Sedangkan Total Pinjaman Koperasi Tersebut Adalah Sebanyak 100 Juta Rupiah Artinya Disini Bahwa Koperasi Meminjamkan Dananya Itu Kepada Anggota Itu Jumlahnya Adalah Sebanyak 100 Juta Rupiah Kemudian Jauh Berdasarkan AD Dan ART Koperasi Sesuai Dengan Tabel Berikut Jasa Anggotanya 30% Jasa Modal 25% Pengurus 10% Pendidikan 15% Dana Sosial 10% Kemudian Untuk cadangan Sebanyak 10% Nah Seperti yang Sudah kita bahas Sebelumnya Yang akan Dibagikan Kepada Anggota Hanya Jasa Anggota Dan Jasa Modal Kemudian Seorang Anggota Mempunyai Simpanan Wajib 2 juta Rupiah Dan Simpanan Pokok 1 juta Rupiah Dan Melakukan Pinjaman Sebanyak 1 juta Di Koperasi Tentukan Jumlah SHU Yang Didapatkan Oleh Anggota Koperasi Tersebut Nah Pertama Kita Ketahui Dulu Bahwa Jumlah Seluruh Simpanan Koperasi Atau Total Simpanan Pokok Ditambah Simpanan Wajib Seluruh Anggota Di Koperasi Adalah Sebanyak 60 juta Rupiah Kemudian SHU Koperasinya 40 juta Kemudian Jumlah Transaksi Koperasi Adalah 100 juta Rupiah Kemudian Anggota Tersebut Mempunyai Simpanan Pokok 1 juta Simpanan Wajibnya 2 juta Rupiah Nah Kita Ketahui Tadi Bahwa Jasa Modal Adalah 25% Dari SHU Kemudian Jasa Anggotanya 30% Dari SHU Kemudian Transaksi Anggota Tersebut Di Koperasi Atau Pinjaman Anggota Tersebut Di Koperasi Sebanyak 1 juta Rupiah Nah Bagaimana Cara Perhitungannya Pertama Kita Akan Hitung Berapa SHU Jasa Modal Anggota Dimana Untuk Menghitung Jasa Modal Anggota Adalah Simpanan Anggota Simpanan Anggota Tersebut Baik Simpanan Pokok Maupun Simpanan Wajib Dibagi Dengan Simpanan Koperasi Atau Modal Koperasi Secara Keseluruhan Dikalikan Dengan Persentase Jasa Modal Dikali Dengan Jumlah SHU Nah Nilainya Untuk Simpanan Pokoknya Adalah 1 juta Simpanan Wajib Anggota Tersebut 2 juta Jadi Total Simpanan Anggota Tersebut Sebanyak 3 juta Rupiah Dibagi Dengan Simpanan Koperasi Sebanyak 60 juta Rupiah Kali 25% Yang merupakan Jasa Modal Dan Dikali Dengan SHU Sebanyak 40 juta Maka Didapatkan Nilainya 3 juta Dibagi Dengan 60 juta Kali 25% Dikali Dengan 40 juta Maka Nilai Akhirnya Sebanyak 500 ribu Jadi Jasa Modal Anggota Tersebut Sebanyak 500 ribu Kemudian Selanjutnya Adalah SHU Jasa Anggota Dimana Jasa Anggota Tersebut Kita Ketahui Berapa Transaksi Anggota Tersebut Dikoperasi Dibagi Dengan Transaksi Seluruh Anggota Yang ada Dikoperasi Peminjaman Dikoperasi Dikali Dengan Persentase Jasa Anggota Dikali Dengan SHU Maka Nilainya Adalah 1 juta Dibagi 100 juta Yang merupakan Total Seluruh Transaksi Dikoperasi Kali 30% Dikali 40 juta Maka Nilainya Adalah 120 ribu Maka SHU Anggota Tersebut Dijumlahkan Jum jasa Modal Ditambah Jasa Anggota 500 ribu Ditambah 120 ribu Didapatlah Nilainya Adalah 620 ribu Inilah Yang merupakan SHU Yang diterima Oleh Anggota Tersebut Oke Itu saja Pembahasan Kita Di video Kali Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Bagi Kita Semuanya Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Ini Namun Jika Teman Memiliki Soal Soal Lain Berkaitan Dengan SHU Silahkan Diketik Di kolom Komentar Dan Kita Coba Jawab Bersama Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh